Ayo kita teman-teman masuk ke dalam Jadi kita gak bisa ini ya Gak bisa apa namanya Keras-keras kita menghormati beliau-beliau Ini disini juga ada sebuah makam Itu makam siapa om tau gak om Terus disana itu ada jalan juga Saya juga belum pernah kesini teman-teman Tetapi untuk masalah sejarah yang sudah ada Saya juga belum tau Dan disitu itu makam utamanya ya Iya makam utamanya Oke ayo kita masuk ke dalam Berarti kalau lewat sini bisa juga ya Air tiga rasanya tadi Oke 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 Jadi dulur-dulur sampai disini Ini sudah mencapai makam yang Disini kita sudah mencapai makam yang Kita tuju ya Jadi disebelah belakang disini Sudah ada makam yang kita tuju Disebelah sana ada musulah Oh makamnya yang disini Ini musulahnya ya Berarti lewatnya sini om apa sini Sini apa sini Oh ini Ini kalau kita lihat ya Coba-coba di shot om Ini ada dulur-dulur ini baru datang ini Selamat datang Assalamualaikum Ini teman-teman dari ini juga baru datang Ini monggo Kalau kesitu Mana om Ini berarti lepas ya Coba kita matikan kue taren Kue taren Maksudnya di shot meronu oleh Rami Tapi ini sih Yuk kita Masuk ke dalam Kalau kita lihat ya Disini Ini adalah tempat untuk menerima tamu Itu disitu Makamnya disitu Makamnya disini Coba shot sebentar Coba shot sebentar tuh Makamnya disitu ya teman-teman Jadi Nanti Kita gak bisa bawa masuk Saya gak Belum branding Ini posisinya Seperti itu Makamnya Tuh Sudah kelihatan Ini ada tulisan makam Saya sedeli Kalau emang mau berkunjung kesini Atau bersiaroh disini Silahkan Seperti ini Membuatnya Dan Mungkin Nanti disambung lagi ya Om kita Turnung aja dulu ya Oke teman-teman Nanti kita sambung kembali ya Oke teman-teman Dulur-dulur Itu tadi Adalah Sedikit perjalanan kita Berkunjung Ataupun Soan Atau bersiarah Kepada Mbak Syekh Yang merupakan salah satu Wali Wali yang ada di Jawa Tengah Apa yang Ini Yang bisa dibicarakan Setelah sampai Kesana Apa yang dirasakan Apa Merasakan sesuatu Atau enggak Kang Sedikit Tenang Pikirannya Pikirannya tenang Itu maksudnya Terus apalagi Iya kebawa semua Enak gitu Apa lagi Kedah gitu aja Kalau Zaman Om Kalau Saya sih Utamanya Relax ya Tolong Tenang So Walaupun Apa ya Capek tadi Kedah sekolah Ya Kayak Gimana ya Hilang Tadi juga Waktu berdoa Di area makam juga Memang ada Sesuatu yang saya rasakan Yang Pokoknya Wangilah Seperti itu Kalau Om Satik Gimana Om Satik Apa yang dirasakan Saya itu Enggak bisa Membayangkan Begitu Jauh Tinggi Kok ada Yang tahu Padahal Ini kan Otomatis Sudah sembunyi Mungkin dulu Sudah sembunyi Tentu Sudah Berangkat Diri Segini Jauhnya Kok masih Ada yang tahu Itu yang saya Menjadi Pikiran saya Sekitu Oke Oke Kalau ketenangan Batin Gimana Ya Tenang Tenang Waktu Itu Waktu Masuk Tadi Waktu Kita duduk Itu Langsung Sudah Ada Ini Ingin Nangis Rasanya Waktu Kita Duduk Di situ Itu Yang namanya Hidayah Hati Itu Tidak Bisa Dibohom Ketika Kita Berada Di Satu Tempat Dan Kita Sinkron Bukan Karena Keduniawian Pasti Ada Sesuatu Yang Bisa Membangunkan Jiwa Kita Yang kedua Jawaban Dari Saya Kenapa Beliau Sudah Ada Di Jauh Tempat 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 Yang Sangat Tersembunyi Tetapi Masih Terlihat Karena Al Ilmi Binurun Al Ilmi Binurun Itu Ilmi Itu Bersinar Walaupun Itu Tersembunyi Sekalipun Itu Suatu Sihat Akan Diangkat Oleh Kusi Allah Kembali Maka Kita Enggak Usah Ragu Untuk Berbuat Baik Walaupun Tambang Dan Sebagainya Itu Tidak Menjadi Sebuah Persoalan Ataupun Permasalahan Kita Mau Melakukan Apapun Itu Hati Kita Yang Penting Harus Terjaga Sama Apa Yang Sudah Diberikan Sama Sang Pencipta Istilahnya Kalau Kita Itu Rambu Ya Jangan Diteraksin Seperti Itulah Walaupun Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dalam Kelihat Terlihat Mata Doher Ini Tidak Tidak Menyenangkan Dan Sebagainya Dan Kali Ini Kita Memakai Sesuatu Yang Sangat Menurut Saya Ini Sangat Rapi Daripada Kita Explore Di Malam Hari Itu Ya Bukan Berarti Kita Memamerkan Diri Tetapi Karena Kita Soan Kepada Guru Kepada Wali Negusi Allah Kita Harus Takdin Kita Harus Rapi Dan Mungkin Itulah Yang Menjadi Tujuan Kita Seperti Itu Teman Oke Kurang Lebihnya Kita Memohon Maaf Atas Segala Tindak Tantuk Kita Yang Salah Atas Segala Perbuatan Perkataan Yang Kurang Berkenan Di Hati Panjaringan Semuanya Terus Dukung Channel Kita Channel Pelanggarang Famili Jelajah Malam Juga Etwal Misteri Juga Mohon Doa Panjaringan Supaya Hati Kita Selalu Tawaduk Kepada Khususya Allah Rasul Wali Wali Khususya Allah Dan Guru Khususya Seperti Itu Demikian Juga Kita Doakan Kepada Panjaringan Semoga Panjaringan Mendapatkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Seluruh Alam Baik Alam Yang Terlihat Maupun Yang Tak Terlihat Bismillah Terlihat Tu Tu Terima kasih telah menonton